Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi yang sengaja ingin mencari keributan, hadirkan unsur-unsur fitnah kita pun akan melakukan tindakan tegas dengan menempuh langkah hukum Kami sedang mengamalkan nilai ibadah tertinggi Beliau itu mendonasikan seluruh hartanya untuk kepentingan kemerdekaan kita Jangan pernah mengganggu singa yang sedang berdikir karena saat ia mulai mengaum Anda tidak akan pernah bisa menghentikannya Seperti yang kita tahu fitnah lebih kejam dari pembunuhan Seperti baru-baru ini Ustadz Adih Dayat di fitnah menggelapkan uang penggalangan dana untuk Palestina Ustadz Adih Dayat atau Uwah siap melaporkan pihak yang membuat fitnah kepadanya terkait aksi penggalangan dana untuk Palestina Jangan sekali-kali menembarkan kebencian adu domba fitnah dan sebagainya Karena kami sedang melaksanakan amanat konstitusi Jangan pernah mengganggu singa yang sedang berdikir Karena saat dia mulai menggaung Anda tidak akan pernah bisa menghentikannya Ustadz Adih Dayat Kemurukan Uwah dalam masalah ini sangat nampak dan tidak main-main Lantas bagaimana detailnya Simak ulasan berikut ini Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan untuk bekal perjuangan Indonesia meraih kemerdekaan Googling kalau tidak percaya Nama Ustadz Adih Dayat beberapa hari terakhir tengah hangat dibicarakan lantaran penggalangan donasi untuk Palestina Seperti yang dikabarkan sebelumnya Ustadz Adih Dayat berhasil menggalang donasi Palestina hingga mencapai angka 30,88 miliar dari masyarakat Banyak yang mendecak kagum melihat hasil penggalangan dana tersebut dan mengatakan rasa peduli rakyat Indonesia masih kuat pada Palestina walau tak sedikit yang memberikan pembelaan pada Israel Akan tetapi pencapaian Ustadz Adih Dayat pun diperburuk dengan fitnah yang mempertanyakan pemberian hasil donasi tersebut Sementara Ustadz Adih sendiri sudah secara jelas dan transparan memberikan penjelasan akan kemana saja uang donasi itu mengalir Sebesar 14,3 M disalurkan lewat Majelis Ulama Indonesia atau MUI 14,35 miliar diserahkan langsung ke Dubes Palestina di Indonesia Suher Assum dan 5 miliar sisanya disalurkan untuk mendukung sarana pendidikan di Palestina Namun ada juga yang menanggapi buruk oleh salah satu warganet yang bernama Eko Kuntadi pemilik akun Twitter Eko underscore Kuntadi membuat narasi tidak semua sumbangan yang diterima uang disalurkan ke Palestina Dia juga menulis sumbangan yang diterima uang dua kali lipat dari sebenarnya Alhamdulillah terkumpul 60 miliar diserahkan 14 M kata Eko sambil mengomentari tangkapan layar dua berita tentang uang Fitnah juga dilemparkan dua akun di Youtube bernama Suara Istana dan Suara Inspirasi video tersebut akhirnya dihapus oleh sang pemilik channel namun tangkapan layar dan video yang berisi foto kolase dan rasi yang menuduh uang mengambil uang dari bantuan untuk Palestina masih beredar di akun Youtube itu ada foto kolase uas digabungkan untuk duduk di kursi mobil tahanan di kawal polisi judul dua video itu yaitu Keterlaluan Dana 30M Digelapkan Polisi Amankan Ustadz Adi Hidayat dan akal-akalan Ustadz Kadrun Somat Seret Adi Hidayat tipu donasi Palestina akhirnya terungkap kabar terbarunya adalah sosok dibalik membuat fitnah diduga sudah terungkap yaitu seorang yang tinggal di Aceh dengan nama Martunisa dia membedarkan profil dari orang yang diduga membuat fitnah tersebut di Youtube Martunisa tersebut digabarkan memiliki dua akun media sosial dengan satu nama lain yaitu Alif Pranata bahkan dalam beberapa unggahannya Martunisa tak segan membagikan hasil pencapaiannya seperti mendapat plakat silver play button dari Youtube dan segepuk uang lewat akun channel pribadinya di Youtube Wah atau Ustadz Adi Hidayat menegaskan tidak mengambil satu sen pun uang hasil donasi untuk Palestina dia pun siap membawa persoalan itu ke ranah hukum karena sudah mengumpulkan semua buktinya ada sebagian yang kami tempuh langkah hukum saya sudah katakan jangan pernah ganggu singa yang sedang berdikir karena kalau sudah menggaung itu sulit dihentikan jadi ada beberapa bagian yang kami sudah skemakan saya siapkan supaya menjadi pelajaran yang baik kata Wah dia pun mengaku sudah berkoordinasi dengan berskrim forly untuk melaporkan akun yang membuat konten dan komentar berisi fitnah meski ada yang sudah dihapus timnya sudah mengamankan bukti tersebut tolong jangan siapkan banyak materai karena saya punya banyak materai pada orang-orang yang fitnah saya tempuh langkah hukum dan sudah koordinasi dengan pengacara juga lainnya kalau pun anda hapus saya dapat laporan dihapus kami ini tim riset jadi tak sembarangan kalau anda coba-coba berbuat sesuatu sudah kami download duluan dan kami screenshot kata Wah bahkan menghadirkan unsur-unsur fitnah seti-hati ya kita pun akan melakukan tindakan tegas dengan menempuh langkah hukum ya hati-hati kita sedang mengamalkan amanat konstitusi ya pasal 29 ayat 2 negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap duduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu baik bagi kami saling polong-menolong saling membantu dalam kesulitan itu bagian dari ibadah Quran surah kelima ayat kedua dan hendaklah kalian saling menolong saling membantu dalam konteks kebaikan yang luas demi niat meningkatkan takwa kepada Allah ini amanah konstitusi ini amanah dari Al-Quran juga dan yang lebih daripada itu ini dijamin oleh pembukaan undang-undang dasar ya di alinia pertama baris 1-4 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan ya alinia keempat baris kelima sampai ke enam ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial kami sedang melaksanakan awanat konstitusi kami sedang mengamalkan nilai ibadah tertinggi ya dalam Al-Quran Al-Qarib dan lebih daripada itu kami sedang ingin berusaha berbalas budi walaupun sedikit atas apa yang telah dilakukan bangsa Palestina pun demikian ketika Anda bertanya kenapa Anda harus berdonasi keluar apa Anda tidak ingat sejarah di tahun 1944 seorang pengusaha Palestina bernama Muhammad Ali Tahir itu memberikan seluruh hartanya seluruh hartanya di bank-bank Arab untuk ditransferkan diberikan untuk bekal perjuangan Indonesia meraih kemerdekaan googling kalau tidak percaya silahkan cari di google Muhammad Ali Tahir bangsawan hartawan Palestina yang beliau itu mendonasikan seluruh hartanya untuk kepentingan kemerdekaan kita kita telah merdeka dan situasi sekarang terbalik untuk menguji diantara kita siapa yang bisa berbuat serupa dan kebaikan-kebaikan lebih besar karena itu jangan sekali-kali menebarkan kebencian adu domba fitnah dan sebagainya karena kami sedang melaksanakan amanat konstitusi jangan pernah mengganggu singa yang sedang berpikir karena saat ia mulai mengaum Anda tidak akan pernah bisa menghentikannya terima kasih terima kasih semuanya telah menonton video ini jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini sub indo by broth3rmax